Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, nama budaya, om swastiastu, salam kebajikan Halo teman-teman Rocksense dimanapun kalian berada Pada hari ini, pada kesempatan ini Saya telah resmi kembali nih ke channel Rocksense saya Yang mungkin sudah sekitar 3 mingguan kayaknya saya off ya kemarin Karena memang sedang ada keperluan Dan juga saya sedang berusaha untuk membagi waktu Biar bisa semuanya berjalan dengan baik Dan Alhamdulillah sekarang saya udah pelan-pelan lah Sudah bisa mengatur waktu saya Sehingga insya Allah ke depannya saya bisa Membuat konten dengan lebih rutin lagi Dan juga bisa kembali lah seperti konten dengan saya sebelumnya Nah, pada hari ini saya ingin membahas tentang Biografi sejarah terciptanya Sebuah group band yang saya yakin Teman-teman pasti sudah mengetahuinya Dan banyak dari teman-teman yang Pasti juga menyukai group band ini Dan group band ini saya bahas karena Saya mendapatkan banyak request dari teman-teman semua Baik di kolom komentar Maupun juga dari teman-teman dekat Yang menonton channel saya Jadi saat hari ini saya akan membahas Sejarah awal berdirinya group band Led Zeppelin Led Zeppelin ini merupakan salah satu group band terbaik juga Sepanjang masa Yang mungkin di akhir 60-an Sampai awal 70-an Dia juga salah satu yang terbaik lah ya Nah, daripada kita berlama-lama Langsung aja kita masuk ke Pembahasannya Ya, kita akan membahas sejarah dari Group band Led Zeppelin Nah, tapi sebelum saya membahas Sejarah bagaimana terbentuknya group band Led Zeppelin Satu hal yang harus saya Ceritakan dulu kepada teman-teman Yang mungkin belum tahu adalah Sejarah dari group band yang bernama The Yardbirds Kenapa saya harus menceritakan sejarah dari group band The Yardbirds Ini juga dikit aja sih saya ceritainnya Karena saya juga sebenarnya nggak begitu mendalaminya Karena Led Zeppelin ini pada dasarnya adalah Group band The Yardbirds Yang diubah namanya dan diganti personilnya Sehingga menjadi group band Led Zeppelin Nah, jadi sebelum kita masuk ke sejarah Led Zeppelin Kita harus membahas dulu nih Sejarah dari group band The Yardbirds ini Nah, jadi The Yardbirds ini adalah sebuah group band Asal London, Inggris Yang dibentuk pada tahun 1963 Nah, group band ini menjadi terkenal Karena di sini lahir Tiga sosok gitaris yang sangat fenomenal Dan juga tiga sosok gitaris yang terbaik Di masanya dan hingga sampai saat ini Tiga gitaris itu adalah Eric Clapton Lalu Jeff Beck Dan yang ketiga Jimmy Page Nah, tiga gitaris ini memang tumbuh dan besar Di group band The Yardbirds ini Makanya kenapa The Yardbirds ini dibilang sebagai Tempat lahirnya tiga gitaris terbaik sepanjang masa Nah, bahkan Tidak hanya terbaik sepanjang masa Tiga gitaris ini Tadi saya disebut Eric Clapton Jeff Beck Dan juga Jimmy Page Masuk ke dalam lima besar Dalam list gitaris terbaik sepanjang masa Versi majalah Rolling Stone Dimana Eric Clapton ada di posisi kedua Jimmy Page di posisi ketiga Dan Jeff Beck di posisi kelima Sedangkan posisi satu Diisi oleh Jimmy Hendrix Dan posisi keempat ada Cat Richard dari Rolling Stone Nah Jadi, group band ini Tempat mereka bertiga Apa? Terlahir lah ya Selain di dunia musik Nah Jujur sebenarnya saya gak begitu Ngikutin group band The Yardbirds Saya tahu Saya tahu group band The Yardbirds Dari lama juga Semenjak saya mengikuti Beatles dan Rolling Stone The Kings dan lain sebagainya Tapi saya gak begitu Mengikuti lagu-lagu mereka Paling saya cuma mengikuti Satu album mereka saja Yang saya sukain Dan yang saya denger Emang album itu doang aja Yaitu album Having Rave Up With The Yardbirds Kalau gak salah judulnya Having Rave Up With The Yardbirds Mungkin bagi teman-teman yang tahu ya Dan disitu ada beberapa lagu Yang saya suka Saya catetin judul beberapa lagunya Yang pasti Heart Full of Soul Itu salah satu andalan ya Lalu cover lagunya Smoke Stack Lightning Lagunya dari Howling Wolf Itu juga dua fakultasi saya Selain itu ada I Feel Hearted You Train Keep Rolling Dan beberapa lagu lainnya Nah, itu beberapa lagu andalan Dari group band The Yardbirds ini Nah, The Yardbirds ini juga terkenal Karena dia masuk ke dalam British Invasion Jadi buat teman-teman yang belum tahu British Invasion itu adalah Group band asal Inggris Yang berhasil mendobrak musik di Amerika Nah, band-band ini Di antaranya ada The Beatles Ada Rolling Stone Ada The Yardbirds ini Terus juga The Kings The Face Dan juga beberapa ini ya Beberapa band-band lainnya Seperti kayak The Hollies juga tuh Nantinya juga Len Zeppelin juga termasuk Kedalam British Invasion ini Nah, dan The Yardbirds juga sudah masuk Kedalam Rock and Roll Hall of Fame Salah satu penghargaan tertinggi Untuk sebuah musisi atau band Yang telah berkarya Lebih dari 25 tahun di dunia musik Ya, itu sedikit cerita dari The Yardbirds Karena saya rasa ini penting Untuk kita mengetahui sejarah Bagaimana group band Led Zeppelin tercipta Nah, kita sekarang langsung masuk saja Ke sesi pembahasan sejarah terciptanya Group band Led Zeppelin Ya, kita masuk ke sejarah terciptanya Group band Led Zeppelin Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi Led Zeppelin ini tercipta dari sebuah group band yang bernama The Yardbirds Jadi, awal mulanya ini terjadi saat Jimmy Page mulai masuk ke dalam group band The Yardbirds Jimmy Page pertama kali masuk ke dalam group band The Yardbirds Dia sebagai basis awalnya Nah, lalu setelah Sekian lama Dia ikut beberapa waktu lah Setelah dia ada di The Yardbirds Dia mulai berpindah posisi dari seorang basis Menjadi seorang gitaris Dimana pada masa itu Dia dan juga Jeff Beck membuat duet maut lah Sebagai dua gitaris dari The Yardbirds Dan The Yardbirds dikenal karena ada dua duet maut dari gitaris hebat Yaitu Jimmy Page dan Jeff Beck Nah, pada saat Jimmy Page masuk ke dalam group band Yardbirds Posisinya Eric Clapton ini sudah keluar dari group band Dan Eric Clapton sudah bergabung dengan group band John Mayle and The Blues Breaker Dimana bersama John Mayle Eric Clapton mendapatkan julukan God God of Guitar Nah, lalu bersama dengan Jeff Beck dan beberapa teman-temannya The Yardbirds Si Jimmy Page mulai klop lah dengan band itu Hingga akhirnya pada tahun 1966 Jeff Beck keluar dari group band The Yardbirds Nah, ini alasannya juga saya sebenarnya gak begitu mendalami Tapi yang pasti pada tahun 1966 Jeff Beck keluar dari group band The Yardbirds Dan keluarnya Jeff Beck ini sangat mempengaruhi dari performa The Yardbirds ini sendiri Dimana setelah Jeff Beck keluar The Yardbirds ini performanya mulai menurun dan sudah jarang tampil di depan umum Jadi mereka mulai gak konsisten lah Jadi kadang tampil, kadang enggak Si personil juga mulai males-malesan, punya kesibukan sendiri Dan ini membuat Jimmy Page mulai agak resah dan tidak percaya lagi dengan group band The Yardbirds Akhirnya si Jimmy Page memiliki visi atau keinginan untuk membuat sebuah group band super group Super group bersama dengan Jeff Beck, mantan rekannya di The Yardbirds Dan juga dua orang pentolan dari group band The Who Yaitu John N. Winstall sebagai basis dan juga Kate Moon, drumernya si The Who itu Jadi rencananya si Jimmy Page ingin keluar dari The Yardbirds dan membuat super groupnya sendiri Jadi super group ini kalau buat teman-teman yang gak tau Adalah sebutan bagi orang-orang berpengalaman di dunia musik yang dikenal hebat Yang udah berpengalaman dan sudah dinilai hebat Itu membuat group band bareng-bareng, super group tuh Kayak contohnya Dirty Mac Buatannya John Lennon di Rock and Roll Circus bersama Kate Richard Mitch Mitchell dari Jimi Hendrix dan juga Eric Clapton Nah itu kayak gitu-gitulah ya super group Nah si Jimmy Page ingin buat super group dengan tiga orang tadi Jeff Beck dan dua orang Pentolan The Who, John N. Winstall dan juga Kate Moon Nah untuk posisi vokalnya si Jimmy Page ingin merekrut Steve Marriott Yaitu vokalis dari group band The Face Dan juga pencipta dari Humble Pie, group band setelahnya itu yang bersama Yang dia buat bersama dengan Peter Fenton Lalu yang kedua, opsi kedua adalah Steve Winwood Dimana Steve Winwood ini dikenal juga pernah membuat group band bersama Eric Clapton Yang bernama Blind Fate Nah tapi entah kenapa super group ini tidak pernah terrealisasi Jadi si Jimmy Page visinya untuk mencipta super group ini gagal dan tidak pernah terrealisasi Walau begitu si Jimmy Page, terus Jeff Beck dan juga Kate Moon Dramernya The Who ini pernah merekam sebuah lagu nih Mereka sempat merekam sebuah lagu bersama-sama di studio Yang berjudul, judul lagunya itu Bex Bolero Nah jadi Bex Bolero ini kayaknya sih Nah judulnya Bexnya mungkin dari si Jeff Beck kali ya Saya juga gak tau, saya belum pernah dengerin juga Cuma itu judul lagunya Bex Bolero yang diciptakan pada tahun 1966 Direkam oleh mereka bertiga Nah pada saat merekam lagu Bex Bolero ini Si Jimmy Page, Jeff Beck dan juga Kate Moon Dibantu oleh seorang musisi adisional yang sudah berpengalaman lah di Inggris pada saat itu Dan sudah ternama yang bernama John Paul Jones Dimana nantinya John Paul Jones ini akan menjadi basis dari group band Led Zeppelin Jadi John Paul Jones ini pada sesi rekaman di lagu Bex Bolero ini Dia berperan sebagai basis sekaligus keyboardis Nah emang John Paul Jones ini juga terkenal sebagai seorang musisi yang multi instrumen juga ya Bisa memainkan berbagai macam alat musik Nah lalu setelah itu, setelah merekam itu si Jimmy Page kembalilah dia ke grup bandnya The Yardbirds Nah karena si Yardbirds ini udah mulai gak produktif Lebih parah lagi, makin parah makin parah Akhirnya pada tahun 1968 Personil-personil si The Yardbirds ini pelan-pelan mulai keluar semua lah Jadi pada cabut, pada cabut, pada cabut Hingga akhirnya di tahun itu, tahun 1968 Tinggal menyisakan dua orang saja Yang pertama Jimmy Page selaku gitaris Dan Chris Dereja sebagai basis Nah mereka berdua ini masih ingin nge-band dan masih ingin istilahnya apa ya Menghidupkan kembali grup band The Yardbirds ini Mereka gak mau grup band The Yardbirds ini mati Sehingga Jimmy Page dan Chris Dereja Mereka mencoba mencari personil baru untuk masuk Menggantikan teman-teman lamanya di The Yardbirds Nah yang pertama mereka cari adalah posisi vokalis Nah pada saat ini, si Jimmy Page dan juga Chris Dereja mendapatkan rekomendasi dari teman-teman mereka Teman-teman musisi juga Bahwa katanya ada seorang vokalis yang sepertinya cocok di band kalian ini Dia adalah seorang vokalis dari grup band bernama Joy and Hubs The Widow Nah disinilah si Jimmy Page bertemu dengan Robert Plant Robert Plant adalah vokalis utama dari grup band Led Zeppelin Nah jadi mendapatkan rekomendasi dari temannya Si Robert Plant pada saat itu juga sudah merupakan penyanyi berpengalaman ya Bersama Joy and Hubs The Widow ini Akhirnya diajaklah masuk ke Led Zeppelin sama Jimmy Page dan Chris Dereja Dan Robert Plant pun menerimanya sehingga ia sudah resmi menjadi vokalis baru dari grup band The Yardbirds Lalu setelah mendapatkan Robert Plant Hal yang kurang dari grup band ini adalah seorang drummer Nah pada saat mereka mencari Robert Plant merekomendasikan pemain drumnya di grup band Joy and Hubs The Widow ini Kepada Jimmy Page dan Chris Dereja Siapa drummer itu tidak lain dan tidak bukan adalah John Bonham Atau yang biasa kita kenal dengan panggilan Bonzo Nah jadi si Bonzo ini diajaklah oleh Robert Plant Dan diajak bergabung ke dalam grup band The Yardbirdsnya si Jimmy Page Dan Bonzo pun menerima ajakan tersebut Sehingga mereka berempat telah terkumpul lah ya Grup band ini personelnya sudah lengkap terkumpul Nah akhirnya si Jimmy Page dan teman-temannya sudah mau optimis lah Untuk menjalankan grup band The Yardbirds lagi Sampai akhirnya masalah baru terjadi nih Jadi pas sudah kekumpul empat patahnya Chris Dereja selaku basis Tiba-tiba dia mengundurkan diri Alasannya kenapa? Karena dia bilang dia lebih memilih untuk menjadi seorang fotografer profesional Daripada seorang musisi Nah jadi mau gak mau Si Jimmy Page harus mencari satu anggota baru lagi Untuk menutup posisi basis yang ditinggalkan oleh Chris Dereja Nah mereka mencari lah si Jimmy Page bersama Robert Plant dan juga John Bonham Namun gak ketemu gak ketemu gak ketemu Sampai akhirnya si John Paul Jones Yang pemain adisional tadi yang saya bilang itu Dia mendatangi Jimmy Page dan juga teman-temannya Dan dia menawarkan diri untuk mengisi posisi basis yang sedang kosong Karena si John Paul Jones mendengarkan kabar dari beberapa temannya Bahwa The Yardbirds ini lagi nyari basis Nah si John Paul Jones tertarik dan dia ingin masuk ke dalam grup band itu Nah Jimmy Page yang sudah tahu dengan track recordnya si John Paul Jones ini Dan dia sudah mengenal orang ini kan Karena sudah pernah markam lagu bersama juga Akhirnya tanpa pikir panjang langsung menerima John Paul Jones ke dalam grup band The Yardbirds Nah dan dengan Robert Plant dan juga bersama dengan Bonzo Mereka berempat resmi menjadi The New Yardbirds Nah bersama dengan The New Yardbirds ini pada tahun 1968 The Yardbirds untuk pertama kalinya tampil di atas panggung dengan personil 4 orang ini Calon dari orang-orang yang akan menjadi Led Zeppelin Nah pada masa-masa itu si The New Yardbirds ini Dia memainkan lagu-lagu klasik blues Dan juga beberapa lagu lamanya The Yardbirds itu sendiri Nah dan pada saat pertama kali tampil John Paul Jones selaku basis pernah berkata di salah satu interviewnya Kalau setelah penampilan pertamanya bersama dengan The New Yardbirds Si John Paul Jones optimis kalau grup band ini akan bisa menjadi grup band besar di masa depan Kenapa? Karena dia melihat permainan Bonzo katanya Jadi si John Paul Jones terkesima lah dengan permainan John Bonham Di bermain drum di bandnya ini Dan dia merasa dengan adanya Bonzo Grup band ini pasti bisa menjadi grup band yang sangat besar Nah itu pemikiran dari John Paul Jones Lalu setelah mereka sering tampil Di tahun itu juga mereka untuk pertama kalinya rekaman bareng Mereka di tahun 68 rekaman sebagai Bukan lagunya mereka nih yang mereka rekam Tapi mereka disitu ada sebagai backing band Backing band dari seorang penyanyi bernama PJ Proby Nah album yang direkam berjudul Three Week Hero Jadi buat teman-teman yang mungkin gak tau Backing band itu grup band yang membantu lah Membantu seorang musisi biasanya ya Untuk tampil di atas panggung maupun rekaman Contoh-contohnya itu kayak Paul McCartney and Wings Atau Tom Petty and the Heartbreakers Terus ada juga Bob Dylan and the Band Pokoknya yang NN lah yang ada Ini N ini, ini N ini Nah itu setelah Nnya itulah biasanya si backing bandnya itu Nah jadi The Heartbreakers ini pada saat itu jadi backing bandnya si PJ Proby Untuk merekam albumnya dia yang berjudul Three Week Hero Nah setelah mereka merekam album Three Week Hero bersama PJ Proby The Heartbreakers menjalankan sebuah tour mereka sendiri Di daerah Skandinavia Yaitu Skandinavia itu Eropa bagian Selop bagian mana Pokoknya itu isinya Denmark, Sweden, Skotlandia Terus juga Irlandia dan Finlandia ya Terus disitulah tahun 68 mereka menjalankan tour mereka Pertama kali tour bersama-sama mereka Di daerah Skandinavia Nah setelah pulang dari tour nih Mereka mulai menemukan percaya diri mereka lagi Terus juga udah mulai kompak di bandnya Nah pada saat itu masalah baru muncul Si Jimmy Page mendapatkan surat dari Chris Dredja Mantan basisnya sebelum John Paul Jones Dan si Chris Dredja menuntut Jimmy Page dan teman-temannya Untuk mengubah nama group band mereka Jangan menggunakan nama The Heartbreakers Karena si Chris Dredja Kalau menggunakan nama The Heartbreakers Bakal dituntut masalah kayak Apa ya Bukan hak cipta apa ya Kalau itu royalti lah ya Masalah royalti dari group band The Heartbreakers itu Jadi kalau tetap menggunakan The Heartbreakers Otomatis si Chris Dredja dan teman-teman lamanya Harus mendapatkan bagian-bagian royalti dan lain sebagainya lah Jadi mau gak mau Jimmy Page dan teman-temannya harus mengubah nama group band mereka Nah pada saat mencari nama group band Si Jimmy Page Teringatlah kata-katanya si Cat Moon dan juga John N. Whistle Pada saat dia ingin membuat super group bersama Jeff Beck Yang tadi saya ceritakan sebelumnya Jadi pada saat itu Dua pentolong dari group Indohu ini Pernah bercanda mengatakan Seperti ini kepada si Jimmy Page Mereka mengatakan kalau Membuat super group dengan Jimmy Page dan juga Jeff Beck itu Ibaratnya seperti Terjatuh dari Light Balloon Nah jadi Light Balloon ini adalah Balon udara ya Jadi Light Balloon itu bahasa Inggrisnya Balon udara Jadi Bagi si John N. Whistle dan juga Cat Moon Mengibaratkannya kalau kita Main bareng Jimmy Page dan Jeff Beck itu Kita seperti jatuh dari balon udara Ya istilahnya malah petaka lah Jadi gak ada bagus-bagusnya Mending gue tetap main sama The Who Nah kurang lebih kayak gitu lah Nah kata Light Balloon inilah yang menginspirasi Jimmy Page untuk membuat nama baru dari group band The New Year Birds ini Jadi dari Light Balloon ini Istilahnya sedikit dimodifikasi nama Light Balloon ini Dan disinggal menjadi Light Zeppelin Nah jadi Light Balloon ini kan ada dua kata Light sama Balloon Ya kan Light-nya itu Tulisan Light Balloon itu tulisannya Light-nya itu L-E-A-D Kalau kita mengikuti bahasa Inggrisnya dari balon udara L-E-A-D Balonnya B-A-L-L-O-N Balloon Ya kan Jadi Light Balloon Dengan terpisah Light dan Balloon itu terpisah artinya Balon udara Nah si Jimmy Page mengubah kata Light yang tadinya L-E-A-D ini menjadi L-E-D doang Jadi dari Light jadi Light gitu doang kan Alasannya kenapa? Karena di Inggris rata-rata dan Amerika juga ya Orang mengatakan kata tulisan L-E-A-D itu biasanya salah menaksirkan Mereka biasanya membacakan Lead Ya kan L-E-A-D Lead Sedangkan kalau kata L-E-A-D ini dimasukkan ke dalam bersamaan dengan kata Balloon Jadi bacanya Lead Nah untuk membuat kata ini lebih mudah ditafsirkan oleh orang-orang yang mendengarkan Jadi mau gak mau kata L-E-A-D ini diubah menjadi L-E-A-D doang Jadi sehingga siapapun yang membacanya pasti bacanya Lead Gak ada yang bakal salah membaca jadi Lead Balloon Gak ada kan? Nah sedangkan kata kedua Balloon ini diubah sama Jimmy Page menjadi Zeppelin Kenapa jadi Zeppelin? Karena menurut Jimmy Page kata Zeppelin ini terasa lebih anggun dan lebih sempurna bagi group band ini Apa sih Zeppelin itu? Jadi buat teman-teman yang gak tau juga Zeppelin itu sebenarnya Balon Udara juga Cuma yang beda bentuk lah kalau Lead Balloon biasa Itu Balon Udara yang kayak Balon biasa Balon terus biasanya pakai api kan Bawah dari bawah pakai api Terus orangnya tuh duduk di kayak bentuk ranjang gitu ya Yang kayak di film-film juga Nah itu Lead Balloon Sedangkan kalau Lead Zeppelin itu Balon Udara yang Ininya tuh kepalanya tuh kayak Mana ya? Bentuk kayak 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 Gini terus ini Ada gini Kayak gini lah Kayak ini Kayak Gambar cover album Lead Zeppelin 1 Atau mothershipnya si Lead Zeppelin Nah itu adalah Balon Udara Zeppelin namanya Bahasa Inggrisnya tuh Zeppelin Nama Balon Udara jenis kayak gitu tuh Zeppelin Nah jadi Si Jimmy Page merasa kalau Balon itu kurang anggun Sedangkan kalau Zeppelin itu terasa lebih cocok untuk group band barunya ini Sehingga Dia menjadikan Lead Balloon itu Eh Lead Balloon itu berubah menjadi Lead Zeppelin Nah itulah asal-usul kenapa Nama group band ini adalah Lead Zeppelin Nah setelah mereka punya nama band baru Mereka mulai sering tampil lagi kan Mulai sering tampil dengan nama band baru Lead Zeppelin Mereka mulai mendapatkan pamor mereka Dan pada saat itu Mereka dikontrak oleh sebuah Ini rekaman ya Atlantic Records namanya Sebuah label rekaman Yang bernama Atlantic Records Dan pada saat itu Lead Zeppelin memegang rekor sebagai group band baru Dengan biaya kontrak terbesar sepanjang masa Pada saat itu Nah setelah mereka bergabung dengan Atlantic Records Di Atlantic Records ini Mereka mendapatkan kebebasan untuk menentukan segala hal Mulai dari kapan rilis album Terus juga bagaimana konsep tour mereka Terus juga lagu-lagu yang dijadikan single Dan juga cover album mau kayak gimana Lead Zeppelin itu diberikan kebebasan oleh Atlantic Records Untuk menentukan semuanya Nah dan setelah mereka bersama Atlantic Records Disitulah mereka memulai perjalanan Lead Zeppelin untuk menjadi group band terbaik sepanjang masa Ya itu tadi Sejarah awal bagaimana Group band Lead Zeppelin bisa tercipta Dan mungkin Kalau Kurang lengkap Atau teman-teman ada yang Tahu lebih banyak lagi tentang Sejarah Lead Zeppelin Bisa sharing juga ya Kita saling bertukar pikiran di kolom komentar Nah jadi Lead Zeppelin ini memang Group band terbaik juga Pada era 70-an Walaupun jujur buat saya Bukan salah satu yang terbaik Bagi saya sih Walaupun Saya rasa Kalau saya berpikir secara objektif Lead Zeppelin adalah grup band terbaik Salah satu grup band terbaik sepanjang masa Tapi saya lebih suka band-band Di 60-an Awalnya pertengahan lah ya Kalau Lead Zeppelin ini kan lebih banyak Di 70-annya lah ya Lebih dikenalnya Nah Di antaranya Album-album Album-album Lead Zeppelin Yang dikenal oleh banyak orang Juga Lead Zeppelin 1 Lead Zeppelin 2 Lead Zeppelin 3 Lead Zeppelin 4 Cycle Graffiti Dan juga House of the Holy Dan ada beberapa album lainnya Dan grup band ini Pada akhirnya bubar Saat Bonzo Dramar mereka Meninggal dunia Dan Karena mereka mungkin Masalah kekompakan Dan mungkin mereka tidak bisa menemukan Dramar yang sehebat Bonzo Akhirnya Jimmy Page dan kawan-kawan Memutuskan untuk Selesai aja lah mereka Nge-band dengan nama Lead Zeppelin Akhirnya Selesailah karir Lead Zeppelin Setelah Bonzo meninggal Nah Sebelum saya menutup Channel saya hari ini Konten saya hari ini Saya ingin Membacakan sebuah quotes Seperti biasa Sebuah quotes yang Pernah di ucapkan oleh Jimmy Page Tapi sebelum saya membaca quotes Sebagai penutup Buat teman-teman Yang Ingin memberikan request Dan Saya rasa udah Ada sih Udah lumayan cukup banyak Yang Memberikan saya masukkan Untuk request Konten selanjutnya apa Konten selanjutnya apa Saya membaca Komen-komen teman-teman semua Dan saya juga ngelist kok itu Konten-konten teman-teman Yang Ada yang request Mau Membahas musisi ini Band ini Lagu ini Nah itu saya Saya kumpulkan Tapi karena memang Banyaknya request Dari teman-teman Dan Mungkin beberapa dari Requestan teman-teman Harus saya dalami dulu Materinya Jadi saya pelan-pelan lah ya Satu-satu dulu Satu-satu dulu Tapi Tetep Buat teman-teman yang mau request Chat aja di kolom komentar Gak apa-apa Nanti pasti Saya baca Dan saya masukin Ke wishlist saya Nah Jadi sebelum saya tutup Saya bacakan quotes Dari Jimmy Pest dulu Sebagai tanda berakhirnya Komen saya hari ini Oke Quotesnya seperti ini Aku mungkin Tidak percaya Dengan diriku sendiri Tapi Aku selalu percaya Dengan apa Yang akan aku lakukan Baiklah Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Nama budaya Om Santi 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 Om Salam kebajikan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati